Komedian Sule mengaku terpukul digugat serai Natalie Holsker, padahal punya impian hidup bersama sampai tua. Rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holsker tengah dilanda badai. Sule yang menikah dengan Natalie pada minggu 15 November 2022 sama Resto Bakasi Jawa Barat mengaku shock. Bahkan Sule sempat menangis saat mengingat dirinya bakal hidup seorang diri jika diceraikan oleh Natalie. Namun dibalik itu ada fakta mengejutkan yang diungkap Diki Chandra yang merupakan sahabat dari Sule. Menurut Diki Chandra, sang komedian Sule ternyata sudah berniat bercerai dari Natalie Holsker sejak awal pernikahannya di tahun 2020 lalu. Ia menyebut permasalahan di antara keduanya memang sudah ada sejak awal pernikahan. Diki Chandra mengulai fakta terkait penyebab perceraian Sule dan Natalie. Ia ini jauh sebelum permasalahan Natalie dengan Putri Delina muncul ke publik. Kendati demikian, Diki Chandra tetap bersyukur Sule bisa menikahi Natalie. Pasalnya Natalie berhasil mengubah Sule menjadi pribadi yang lebih baik. Namun perceraian di antara keduanya sudah tak dapat dihindari lagi. Rupanya permasalahan dari awal antara Sule dan Natalie dipicu beberapa perbedaan termasuk soal budaya. Problemnya butuh penyamaan budaya, habit, siapa yang salah. Memang pasti ada penyesuaian yang berat, itu butuh waktu, ungkap Diki Chandra. Diki Chandra sendiri berterima kasih dengan Natalie. Pasalnya Natalie berhasil membawa Sule ke arah yang lebih baik. Natalie berhasil mengubah Sule menjadi lebih baik. Saya sebagai teman baik Sule sangat bersyukur Sule bisa diubah Natalie. Sebetulnya kedua-duanya sedang berusaha memperbaiki diri untuk bisa satu beber Diki Chandra. Lebih laju Diki Chandra menyebut Sule telah berusaha menyatukan istri dan anaknya Putri Delina. Usaha itu telah dilakukan Sule dengan cara maksimal sebelum digugat cerai oleh Natalie. Natalie ternyata tegas. Ini ia telah melayangkan gugatan cerai ke Sule. Kondisi Sule juga kini diketahui tak baik-baik saja setelah digugat cerai oleh sang Isri. Diki Chandra selaku sahabat sang kemudian mengungkapkan perasaan Sule yang hancur setelah badai rumah tangga ini terjadi. Sule bahkan sampai menangis saat curhat soal nasib rumah tangganya kepada Diki Chandra. Sule kondisi fisikisnya tidak baik sekarang hingga mencangra. Dikutip dari Thailand di Kansel on Chambius pada Jumat 8 Juli 2002. Karena kondisinya yang kakir, Sule tidak akan bersedia dari cara keawangan dia untuk beberapa hari ke depan. Keluarga juga mengharapkan agar Sule menenangkan diri di rumah dan rajin beribadah. Dikawatirkan Sule emosi atau salah kondisi sehingga Borda meminta Sule untuk menganggap diri. Bulu tak tadi di Kansel. Bubatan cerai yang dilayangkan Natali diaktiviti Chandra membuat Sule menangisah. Bahkan Sule sempurnais di depannya saat menginap diri tidak bakal hidup sendiri. Kupanya Sule sudah punya angan-angan dengan hidup berdua dengan. Natali hingga tua. Sule pernah curhat sampai nangis. Itu yang paling menyedihkan beberapa hari yang lalu. Sule itu sudah punya cita-cita ingin tua bersama Natali. Harap itu diungkapkan Sule kepada saya. Dia menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dia sangat terpukul untuk menitik Chandra. Sule sampai berpulai air mata. Saking sedihnya jika mengingat bakal hidup. Dua seorang diri tanpa ditemani istri. Sule curhat saya nanti tua akan ditinggalkan oleh putri. Iki sama saya. Saya sama siapa kecuali sama Natali. Untuk Iki untuk menemukan Chorhan Sule. Diungkap di Chandra. Sule juga meragam hati-hati harus sering. Adalah anugerah terusaha dalam hidupnya. Buat Sule pinatali itu adalah suatu wanita yang luar biasa. Masih muda, cantik, netizen juga suka. Sampai dia berkiziap di malam. Sampai jumpa di malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton